Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat ke-16 dan kelahiran Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ke-68, Susilo Bambang Yudhoyono, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pati, menggelar kegiatan bakti sosial di Duku Gemblep, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati Kota, Sabtu pagi. Di bawah komando langsung Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, Sabtu pagi Partai Berlambang Mersi dengan nomor urut tujuh ini melakukan kegiatan bakti sosial di Duku Gemblep, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati Kota. Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, Partai Besutan Mantan Presiden Rebobut Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono ini, menggelar program pengobatan gratis bagi 100 orang, donor darah, santunan anak yatim, maupun bagi-bagi doorpress untuk kader dan masyarakat yang datang. Ditemui di sela-sela kegiatannya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, menjelaskan, diadakannya kegiatan bakti sosial ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-16, sekaligus merayakan ulang tahun Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang ke-68. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 September ini adalah acara sosial kami, bakti sosial kami dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Partai Demokrat ke-16, dan hari lahirnya Pak SBI, pembina kami, Ketua Umum kami ke-68 tahun. Jadi, acara ini adalah pengobatan gratis, kemudian ada santunan ayatim, dan yang ketiga adalah kita melakukan dono-dara. Tidak hanya sendirian, dalam aksi sosial ini, hadir menemani Ketua DPC Partai Demokrat, para pengurus serta anggota DPRD Kabupaten Pati, maupun Kartina Sukawati, anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta para kader partai yang lain. Di usianya yang ke-16, Joni Kurnyato sebagai salah satu kader Partai Demokrat berharap, agar ke depan partai yang dipimpin langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini, semakin matang, percaya diri, dan telah membuktikan diri, bukan hanya sekedar janji. Tim Liputan, Caya TV Tim Liputan, Caya TV